Saudara menjelang Pilkada Sleman tahun 2024 berbagai nama telah muncul untuk dicalonkan sebagai Bupati Sleman yang diusulkan berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya politisi Partai Gerindra daerah istimewa Yogyakarta yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD daerah istimewa Yogyakarta Anton Prabu Semendawai. Menyikapi adanya usulan dari berbagai pihak tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai menyatakan siap maju sebagai calon Bupati pada pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Sleman 2024. Meski demikian, sebagai pihak yang ikut mendirikan Partai Gerindra di Yogyakarta dari tahun 2008 akan mentaati prosedur partai dan selalu siap jika ada perintah dari DPP. Anton Prabu menegaskan para relawan yang tergabung dalam sahabat inti Anton Prabu siap mendesak dirinya untuk maju menjadi calon Bupati Sleman. Sebelum menjadi anggota DPRD DIY, Anton Prabu merupakan anggota DPRD Kota Yogyakarta. Merujuk hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada pemilu 2024, dia terpilih lagi menjadi anggota DPRD DIY untuk kedua kalinya. Anton Prabu menilai masyarakat saat ini sudah cerdas memilih calon-calon pemimpin seiring dinamika politik yang mulai berkembang. Jadi mekanismenya tetap partai itu mengutamakan kader partainya dulu, kader partai terutama kalau saya dari Partai Gerindra ya diutamakan kader Partai Gerindra dulu. Tetap nanti akan diolah oleh Babilu Pusat, khusus untuk pilkada, mana sih calon-calon yang memang dari polling-pollingnya tertinggi dan juga diminati oleh warga masyarakat, terutama wabil khusus di Sleman. Anton menambahkan, pilkada merupakan sarana memilih kepala daerah yang lebih luas, artinya tidak hanya diusulkan oleh satu atau beberapa parpol tetapi juga tidak melupakan aspirasi masyarakat. Agung Nugro dan Arief Heriawan melaporkan.